Intro Program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Unpati menggelar pagelaran seni Tiga pentas seni yang ditampilkan mahasiswa yakni seni drama, puisi, dan seni musik yang acaranya berlangsung di Aula Kampus B PGSD pada selasa 28 Juni 2022 Tema yang diusung dalam acara ini yakni peningkatan seni dan ketampilan bagi mahasiswa PGSD melalui seni drama, seni tari, dan seni musik Para mahasiswa tampil dengan busana tradisional khas daerah yang ada di Maluku Mereka rata-rata semester 4 dari 4 kelas yang terdiri dari 15 kelompok Dimana dalam pagelaran itu diracik mewakili adat istiadat yang ada di Provinsi Maluku mulai dari adat yang ada di Pulau Buru hingga Maluku, Barataya Acara dibuka dekan FKIP yang diwakili oleh Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Hamzat Salong dan didampingi Kapro di PGSD Dr. Janis Pelamonya yang ditandai dengan pemukulan tifa Hadir bersama juga Wakil dekan bidang akademik Karolis Anak Tototi para dosen serta mahasiswa Kapro di PGSD, Dr. Janis Pelamonya kepada Pati Murativi mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud semangat suasana akademik di dunia kampus serta meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa yang mana merupakan titik awal PGSD untuk bangkit Ya jadi pergelaran seni yang dilakukan oleh program studi pendidikan guru sekolah dasar dan kreativitas mahasiswa sebagai wujud untuk membangkitkan lagi semangat dan suasana akademik di dunia kampus yang kita tahu sendiri hampir kurang lebih 2 tahun pandemi COVID melanda seantiru Nusantara bahkan dunia membuat seluruh proses-proses kampus proses-proses akademik itu dia tidak berjalan dan kami perlu di PGSD ketika sudah melaksanakan proses perkulian secara tata muka kegiatan akademik secara tata muka dan kegiatan pergelaran seni yang kita lakukan hari ini terlepas adalah meningkatkan minat dan bakat dan kreativitas daripada mahasiswa kita ini merupakan titik awal titik awal untuk PGSD bangkit PGSD bangkit semua aspek-aspek akademik dalam perkuatan tinggi oleh karena itu banyak sekali dalam konsep pergelaran seni banyak sekali yang kami tampilkan dari sisi seni drama, seni tarif, bahkan seni musik dan dia juga sangat mewakili mewakili adat istiadat budaya di Maluku kita kelompoknya kurang lebih 15 kelompok ya cukup banyak sekali kita meramu dia menjadi seni kesatuan karena yang tadi saya sampaikan bahwa semua sisi kita perhatikan jadi bukan hanya sekedar pergelaran seni tapi betul-betul kita menampilkan dari sisi seni tari tarian yang mewakili adat istiadat yang ada di Maluku kemudian dari sisi drama bagaimana menceritakan kehidupan orang Maluku kemudian dari seni musik ia juga menceritakan adat istiadat musik-musik klasikal dari Maluku ia berharap kegiatan kreativitas mahasiswa harus ditopang bukan hanya dari program studi tetapi di fakultas dan universitas sebab dalam keadaan sadar atau tidak Universitas Patimura sekarang dalam konsep BLU dimana kekuatan kita untuk membangun universitas terletak pada kekuatan mahasiswa oleh karena itu ruang-ruang kreativitas mahasiswa harus diberikan dan disupport sehingga ke depannya akan lahir kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kreatif dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa suasana akademik dalam lingkup Unpati telah hidup kembali Janis Balol, Melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton